Guna mendukung ketahanan pangan di tingkat keluarga, keterlibatan peran ibu sangat penting dilakukan. Tidak untuk bertani di lahan luas, melainkan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah, sudah mampu membantu ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah membentuk kelompok wanita tani, guna melibatkan kaum ibu berperan penting dalam ketahanan pangan. Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah menilai keterlibatan kaum ibu yang tergabung di dalam kelompok wanita tani sangat penting peranannya dalam membantu ketahanan pangan keluarga. Kelompok wanita tani dibentuk guna melibatkan kaum ibu berperan penting dalam ketahanan pangan. Kaum ibu bisa memberdayakan lingkungan sekitar, termasuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai media tanam sayur mayur. Tentunya mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Guna meningkatkan kemampuan kelompok wanita tani yang ada di Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, terus memberdayakan dan membina kelompok-kelompok yang ada, sehingga para kaum ibu benar-benar terampil dalam memanfaatkan lahan sekitarnya. KWT Kelompok Wanita Tani ini punya peranannya sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Karena ibu-ibu ini kalau bisa memberdayakan lingkungan sekitar rumahnya, pekarangan dalam arti, ini dia akan bisa membantu untuk meringankan kebutuhan pangan keluarganya. Kalau bapaknya mungkin bisa bekerja ke kebun yang lebih luas, mungkin bertanam sawit, kemudian lada, sahang, kemudian mungkin karet segala macam. Tapi ibu-ibu ini kalau yang memang tidak ada ke pekerjaan atau kesibukan yang khusus, kita manfaatkan pekarangan sekitar rumah itu. Kita bisa tanam dengan sistem polybag seperti ini. Ini sederhana saja, kita tinggal kegiatan sore hari ngisi di tanah di polybag, kita bisa tanam. Jadi ini kita lakukan terus dan ini tugas kami, Dinas Bangan, dalam rangka untuk memberdayakan kelompok-kelompok wanita tani yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Salah satu kelompok wanita tani di Kabupaten Bangka Tengah, yakni KWT Mentari Desa Nibung, saat ini telah berhasil menjadi KWT terbaik tingkat provinsi Kepulauan Bangka Beritung, setelah mampu mengolah lahan pertanian dengan beragam sayur-mayur penunjang pangan keluarga. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.